. Ratusan warga Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat kedapatan mengonsumsi tramadol dan heksir. Kepala Desa Mulyajaya Endang menyebut setelah polisi menangkap dua warganya yang jadi pengedar obat keras tertentu, ia mendapat informasi soal mengkonsumsinya. Endang mengaku menginterogasi masyarakat, ia juga meminta warganya untuk tidak takut, minder dan menghindar, sebab ia khawatir obat keras tertentu itu akan berdampak kepada kesehatan mereka, Endang. Mengungkapkan dua pengedar yang ditangkap Polres Karawang, modusnya memberikan secara gratis kepada warga sebagai sampel. Obat tersebut, kata Endang, ditawarkan sebagai obat penambah stamina atau doping. Misalnya dapat meredakan penyakit lemas kepada lansia, sedangkan bagi anak-anak biar tidak ngantuk dan fokus belajar, kepada mereka yang bekerja agar tidak mudah lelah, kasat narkoba Polres Karawang Arief Zainal Abidin mengatakan, dua warga Desa Mulyajaya ditangkap pada 8 Maret 2023 karena mengedarkan obat keras tertentu, OK. Dari tangan tersangka berinisial R dan W, polisi menyita sekitar 3.560 butir tramadol dan heksir. Kedepannya, Polres Karawang bersama pihak terkait akan menjadikan desa tersebut menjadi kampung tangguh bebas narkoba sesuai dengan program Kapolri. Bisa tahu 114 warga ini, ada laporan atau ada protes dari masyarakat kehilangan obat-obat tersebut atau gimana Pak? Setelah si pengendar tertangkap oleh Polres Karawang, akhirnya ada saksi tiga orang yang dibawa juga ke Polres, ditanya tentang pengkonsumsiannya. Akhirnya dari mereka kita tanya kembali siapa saja, kita data, ternyata sampai 114. Itu dari hasil interogasi kita ke masyarakat. Diminta untuk tidak takut, atau tidak minder, tidak menghindar, demi kebaikan mereka. Karena yang saya khawatirkan, dengan mengkonsumsi obat ini, kena dampak kesehatan buat mereka. Akhirnya Alhamdulillah mereka pada datang ke desa, dan langsung memberikan informasi bahwa saya cuma satu kali, saya cuma dua kali, jadi begitu. Bagi anak, pakek, sampai cucu. Kalau itu kita belum menemukan. Kondisi kesehatan sekarang mereka? Semenjak di data, mereka Alhamdulillah dalam kondisi baik, tapi kan baiknya itu lahirnya ya. Kalau tes kesehatan kita gak hafal. Karena kan itu kan dikonsuminya, dimakan. Takutnya nanti ada gejala yang di dalam, kita belum ada pemeriksaan seperti itu. Masa yang disangkakan untuk betul-betul sahaja kemarin. Masa yang disangkakan, yang merangkai, pasal 96-97-2006, nombor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Macam rukuman? Macam rukuman maksimal 10 tahun. Bu, dari DIN ke Sekarawang, apakah akan melakukan langkah-langkah terhadap masyarakat tadi dan untuk masyarakat umum, untuk penjagaan? Kami kalau di BINAS Kesehatan Kabupaten Karawang, sebenarnya kita ada fungsi pembinaan dan pengawasan, jadi kami selalu menyebarkan KIE itu ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,